Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 914 Ingat, sekarang apakah menurut Anda tidak ada keluhan di antara kita? Saya tidak ingin menyerang Tianmen Anda secepat ini, tetapi Anda orang-orang dari Tianmen selalu memprovokasi saya. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini, saya hanya dapat menyingkirkan Anda dengan tangan untuk menyelamatkan Anda dari menghadapi idiot Tianmen Anda di masa depan. Daniel mendengus dingin. Bocah sombong, kamu pikir kamu siapa? Apakah Tianmen saya yang ingin kamu hancurkan? Bunuh dia? Go Shok memberi perintah, dan segera dua master Tianmen dengan kekuatan alam kondensasi Ki terlambat bergegas menuju Daniel dengan pisau panjang di tangan mereka. Ledakan Memanggil Terdengar suara tinju teredam dan lolongan pedang yang menusuk. Semua anggota Tianmen yang hadir seketika, termasuk Go Shok, tercengang. Saya melihat salah satu dari dua master Tianmen yang kuat di tahap akhir Ki Kondensation Realm diledakan di kepala oleh pukulan Tian Tu, dan otak bercampur darah terciprat kemana-mana. Yang lainnya langsung terbunuh oleh pedang Jian Yun, dan kepalanya langsung terbang, berubah menjadi bola basket dan terbang ke samping. Sulit dipercaya bahwa dua master di tahap akhir Ki Kondensation Realm terbunuh dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, wajah Go Shok terlihat sangat jelek. Adapun anggota Tianmen lainnya, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, bahkan master Tianmen mereka. Semuanya langsung terbunuh oleh satu gerakan, bukankah kematian murni bagi mereka untuk mengisi daya lagi? Wah, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh Tianmen saya? Sekarang saya dapat memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Tianmen dapat menyelamatkan hidup Anda. Go Shok memandang Daniel dan berteriak tajam. Saya pikir Anda bodoh karena menjadi kepala gerbang Tianmen. Saat ini, Anda masih membiarkan saya berlutut untuk meminta maaf kepada Anda. Saudaraku, izinkan saya mengingatkan Anda, ini malam dan bukan siang hari, tolong jangan melamun. Daniel mencibir. Mencari kematian. Go Shok mengeram dan hendak menyerang. Keduanya tidak mudah, urus anak itu, dan serahkan sisanya pada orang-orangku. Utusan berjubah hitam mengatakan sesuatu kepada Go Shok, lalu kedua pria berjubah hitam itu bergegas menuju Tian Tu dan Jian Yun, keduanya memiliki kekuatan untuk melangkah ke alam suci, dan mereka menembak dengan sangat cepat, menentukan. Dan Go Shok mengeluarkan kekuatan penyempurnaan besar dari keadaan kondensasi, dan tubuhnya terbang ke arah Daniel secara langsung, melambaikan tangannya dengan sarung tangan hitam, berubah menjadi cakar tajam, menyerang Daniel dan pergi. Sarung tangan hitam ini jelas terbuat dari bahan khusus, dengan agresivitas yang ganas, dikombinasikan dengan energi sebenarnya dari Go Shok, kekuatan serangannya sangat cepat. Saya khawatir bahkan tembok pun cukup untuk dihancurkan olehnya. Ledakan Namun, Daniel tidak takut, dan langsung meninju, sama sekali tidak takut dengan tangkapan lawan. Dalam sekejap, Go Shok itu meraih tinju Daniel dengan sarung tangan hitam dan hendak menghancurkannya. Ledakan Pada saat ini, kekuatan yang ganas dan mendominasi meletus dari kepalan tangan Daniel, dengan paksa menembus kekuatan di sarung tangan hitam Go Shok. Pedal-pedal Di bawah satu pukulan, Go Shok benar-benar mundur beberapa langkah, dan Daniel tidak menggunakan kekuatan bintang apapun, dan dia memukul mundur Go Shok sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatannya, dan dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, Go Shok tidak bisa menahannya sama sekali. Kamu Go Shok melangkah mundur dan menatap Daniel, sebelum dia selesai berbicara, Daniel menembak ke arahnya, dan pukulan lain datang seperti bola meriam. Go Shok tiba-tiba menurunkan keberuntungannya, dan memusatkan seluruh energi sejatinya di tangannya, mencoba memblokir pukulan Daniel. Ledakan Suara gemuruh tumpul terdengar, dan dengan pukulan Daniel, tangan Go Shok meledak, tidak mampu menahan pukulan Daniel sama sekali. Engah Go Shok terbang terbalik dan menjatuhkan sekelompok orang Tianmen dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya sangat pucat. Tangan dengan sarung tangan hitam sama sekali tidak berguna, dan telapak tangan benar-benar hancur oleh pukulan keras Daniel, berubah menjadi tumpukan daging busuk. Engah Engah Pada saat ini, dua semburan darah terdengar segera setelahnya, dan dua pria berjubah hitam yang menyerang Tiantu dan Jianyun semuanya terbunuh satu demi satu, dan mereka tidak memiliki banyak perlawanan sama sekali. Itu terlalu lemah, aku bahkan tidak bisa memaksakan 30% dari kekuatanku, kalian, ayo pergi bersama. Tiantu mendengus dingin pada pria berjubah hitam yang tersisa, matanya penuh provokasi. Seketika wajah orang-orang berjubah hitam ini terlihat sangat jelek, dengan tatapan muram di mata mereka. Mencari kematian Akhirnya, pria berjubah hitam lain yang setengah melangkah ke alam suci sedikit marah, dan energi hitam yang kuat merasuki tubuhnya, energi hitam tetap ada di tangannya, dan energi hantu yang kuat memancar dari tubuhnya. Minum Pria berjubah hitam itu berteriak pelan, menembak ke arah Tiantu, dan membanting Tiantu dengan keras dengan telapak tangannya. Telapak tangan meledak, dengan suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong, kepala hantu besar keluar dari cetakan telapak tangan, dan bergegas menuju Tiantu. Hancurkan Tiantu mencidir dengan dingin, matanya yang seperti lonceng tembaga meledak dengan kecemerlangan, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat gana seperti binatang purba, dan pukulan besarnya mendarat seperti meteorit, meledak. Ledakan Dalam sekejap, kepala hantu itu terbunuh oleh pukulan Tiantu, lalu telapak tangan lawan dihancurkan oleh tinju Tiantu, dan kemudian kepala lawan diledakan oleh pukulan Tiantu. Guru lain yang setengah melangkah ke alam suci terbunuh. Untuk sesaat, hanya tersisa tiga orang dalam sosok berjubah hitam, kecuali utusan berjubah hitam yang menjadi pemimpinnya, dua lainnya memiliki kekuatan tahap awal memasuki alam suci. Itu mereka. Dan Daniel menyaksikan sosok berjubah hitam yang menampilkan aura hantu, matanya membeku, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Saat itu di Universitas Tianhai, aura hantu yang menakutkan meletus dari gedung hantu, dan kemudian beberapa master di alam kondensasi Ki mendapatkan pedang berharga yang menakutkan darinya. Kekuatan yang terkandung dalam pedang berharga dan kekuatan yang ditampilkannya adalah roh hantu semacam ini. Daniel sangat terkesan dengan hal ini pada awalnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat seseorang yang menggunakan kekuatan ini lagi sekarang. Apakah mereka satu geng? Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar cerah. Nak, siapa kamu? Pada saat ini, utusan berjubah hitam menatap Daniel dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Siapa aku? Apakah ada hubungannya denganmu? Kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, tapi siapa kamu? Daniel melihat ke pihak lain dan berteriak dengan dingin. Nak, aku khawatir jika kamu mengetahui identitas kami, kamu sudah berada di neraka. Utusan berjubah hitam memandang Daniel dan mendengus dingin. Yah, aku benar-benar ingin melihat bagaimana aku berakhir di neraka. Daniel meludah dengan tidak setuju. Bunuh dia. Bab 915 Utusan berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh, dan segera dua pria berjubah hitam yang tersisa di tahap awal alam suci menembak ke arah Daniel, dan dua tinju penuh roh hantu ditujukan ke Daniel, Yifeng menghancurkannya dengan keras. Tuan Muda Baik Tiantu dan Jianyun berteriak, dan mereka hendak bergegas. Tetapi utusan berjubah hitam itu bergoyang dan muncul di depan mereka, aura hantu tak berujung di tubuhnya berubah menjadi kepala hantu ke arah mereka bergegas. Ledakan Ledakan Saat ini, dua suara tumpul terdengar seperti guntur. Menghadapi serangan dua master berjubah hitam di awal tahap suci, Daniel terlihat tenang dan tidak sopan, dan langsung meledakan kedua tinjunya. Dia melangkah keluar dan bertemu dengan tinju kedua orang ini. Keempat tinju bertabrakan bersama, meletus dengan energi yang menakutkan, dan ketiga kekuatan itu bertabrakan bersama, dan akibat yang menakutkan melanda, dan semua orang dari Tianmen di sekitar terlempar. Gulung Teriak Daniel dengan tajam, kekuatan bintang-bintang yang belum dikerahkan di tubuhnya meletus, dan kekuatan tinju Daniel tiba-tiba meningkat, dan kedua pria berjubah hitam itu berulang kali dikejutkan. Melanggar langit tiga gaya Rumus pertama Mengguncang langit Daniel berteriak, mengayunkan tubuhnya, dan muncul di depan salah satu dari mereka, meninju dengan pukulan yang mengguncang langit. Engah Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan, mengguncang dunia. Pria berjubah hitam itu ingin melawan, tapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Kepalanya langsung diledakan oleh kepalan tangan Daniel. Kekuatan Daniel saat ini cukup untuk secara paksa mengguncang para penguasa alam suci, ditambah kekuatan bintang-bintang dan tiga gerakan yang menghancurkan langit, dia dapat sepenuhnya menyiksa para penguasa tahap awal alam suci. Dalam sekejap mata, seorang master di awal tahap suci dibunuh oleh Daniel, yang juga mengubah ekspresi yang tersisa, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Pemakan jiwa Daniel menyaksikan pihak lain melakukan serangan yang melahap jiwa, matanya dengan cepat berubah menjadi darah, dua pusaran berwarna darah mengembun, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Di tempat, mata pria berjubah hitam pada tahap awal memasuki alam suci membeku, pikirannya kehilangan kendali, jiwa dan esensi darahnya langsung ditelan, dan semuanya mengalir ke mata Daniel. Segera, pria berjubah hitam di tahap awal memasuki alam suci jatuh ke tanah, dan mata Daniel tertutup rapat, dan dia mulai mencerna kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah. Di sisi lain, utusan berjubah hitam mendesak sekelompok kepala hantu, Tiantu dan Jianyun untuk menyerang bersama, tetapi mereka semua dimusnahkan oleh keduanya tanpa satu pukulan pun. Tiantu meraung, dan bergegas menuju utusan berjubah hitam, pukulannya yang mengerikan mendarat seperti meteorit dari langit. Utusan berjubah hitam melambaikan tangannya, mengumpulkan gelombang aura hantu, menahan pukulan Tiantu, tapi masih mundur beberapa langkah. Mati. Teriak Tiantu lagi. Kekuatan darah di tubuhnya dimobilisasi lagi. Kekuatan seluruh tubuh berkumpul, dan meledak langsung ke arah utusan berjubah hitam. Dengan pukulan ini, aliran udara di sekitar kepalan tangan Tiantu dimusnahkan satu demi satu, membentuk zona vakum Tinju yang menakutkan sepertinya menghancurkan dunia. Tinju hantu. Utusan berjubah hitam itu tampak serius, dan berteriak dengan suara yang dalam, melambaikan tangannya dengan cepat, roh-roh jahat yang tak ada habisnya berkumpul satu demi satu, berubah menjadi bayangan Tinju berkepala hantu, memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Utusan berjubah hitam menyapu dengan pukulan, dan bayang-bayang Tinju berkepala hantu yang tak berujung semua bergegas menuju Tiantu, kedua kekuatan bertabrakan bersama, seperti meteorit yang menghantam bumi. Semua orang di sekitar terguncang lagi dan lagi, dan lantai beton retak sedikit demi sedikit. Keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, memerah semua kekuatan mereka. Kekuatan darah. Teriak Tiantu dengan ganas, darah dewa penyihir di tubuhnya menyembur dengan kekuatan yang ganas dan tirani, seperti banjir yang keluar dari tanggul. Engah. Di tempat, utusan berjubah hitam itu terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat, dan tubuhnya terluka parah. Desir. Pada saat ini, Jian Yun menggerakkan tubuhnya, dan pedang bersinar di tangannya, yang memotong kaki utusan berjubah hitam dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya ditekan ke tenggorokannya. Pada saat ini, Daniel telah mencerna semua kekuatan jiwa dan esensi darah, dan membuka matanya, cahaya berdarah yang menakutkan melintas di dalamnya. Daniel melirik utusan berjubah hitam di tanah, dan berjalan langsung. Ceritakan tentang identitasmu. Daniel meludah. Kamu sudah mati. Utusan berjubah hitam memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Berani mengancam tuan muda. Tiantu berteriak dengan marah, dan menginjak perut orang ini, menyemburkan darah di tempat, menghancurkan dantiannya. Mata jiwa. Daniel tidak berbicara omong kosong dengannya, dia melontarkan Yeti of Desperation, dan kemudian utusan berjubah hitam itu mengungkapkan identitasnya secara mendetal. Utusan berjubah hitam ini adalah anggota Sekter Raja Hantu, yang datang untuk menemukan sembilan putri Tianyin di bawah perintah guru Sekter Raja Hantu. Dan Yosin Yi dan San Bastian adalah putri Tianyin, itulah mengapa mereka ditangkap oleh Tianmen ini. Tianmen ini adalah kekuatan sekuler yang diam-diam didirikan dan didukung oleh Sekter Raja Hantu. Sekter Raja Hantu, sekte darah, dan sekte mayat secara kolektif dikenal sebagai tiga kekuatan jahat utama di dunia seni bela diri, dan mereka semua telah merugikan sekte besar di Tiongkok dan dunia seni bela diri. Menggunakan putri Tianyin untuk berkultivasi, tampaknya ada juga orang di Sekter Raja Hantu ini yang ahli dalam budidaya hantu. Suara longgan tiba-tiba terdengar. Apa itu? Ekspresi keraguan muncul di mata Daniel. Kultivasi hantu adalah cara kultivasi yang berspesialisasi dalam menumbuhkan roh hantu dan roh jahat, dan itu juga merupakan cara kultivasi yang menggunakan yinki dari perawan perempuan Tianyin untuk berlatih. Metode kultivasi semacam ini sangat kejam. Dulu ada pembudidaya hantu asli yang membunuh puluhan ribu gadis perawan dalam satu malam untuk berkultivasi dan menyerap esensi dan energiin mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Sialan, sangat kejam. Daniel terkejut dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Pada saat yang sama, Daniel juga merasa sedikit beruntung-untungnya. Dia muncul, jika tidak Yosinyi dan San Bastian akan mati total minggu ini. Daniel tidak bisa menahan nafas dan segera membunuh utusan berjubah hitam itu. Dan pada saat yang sama, Daniel membunuh utusan berjubah hitam, di Huasia, di tempat yang menakutkan, di aula yang penuh dengan aura hantu, sepasang mata yang menakutkan dan menakutkan tiba-tiba terbuka, bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Orang yang dikirim untuk menjemput putri Tianyin meninggal. Segera selidiki dan cari tahu siapa yang membunuh mereka. Bawa sembilan putri Tianyin kembali kepadaku. Ya. Saat suara dingin itu terdengar, suara serak lainnya langsung merespons, dan kemudian aula kembali tenang. Dan di markas besar Tianmen, setelah Daniel membunuh utusan berjubah hitam itu, dia berurusan dengan gosok lagi, Yun dan Tian Tu menyelesaikannya. Adapun anggota Tianmen di tempat lain di Anjing, mereka semua juga disingkirkan oleh Leng Feng dan anak buahnya. Singkatnya, dalam satu malam, Tianmen, yang awalnya adalah penguasa bawah tanah Yanjing, hancur total. Bab 916. Daniel datang ke sebuah ruangan di markas besar Tianmen, dan langsung membuka pintu, yang membuat San Bastian dan Yosinyi ketakutan di dalam ruangan. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Daniel, mata mereka berkedit. Ada ekspresi terkejut. Angin kecil. Tuan Bastian. Yosinyi dan San Bastian menatap Daniel dan berteriak. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel masuk, menatap kedua wanita itu dan berkata. Kami baik-baik saja, kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga tertangkap oleh mereka? Yosinyi memandang Daniel dan bertanya dengan curiga. Hanya berdasarkan bagaimana mereka bisa menangkapku, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Daniel tersenyum, melepaskan semua tali yang mengikat kedua gadis itu, lalu berjalan keluar bersama kedua gadis itu. Tutup matamu dan ikuti aku. Daniel menatap kedua wanita itu dan tiba-tiba berkata, meskipun kedua wanita itu tidak mengerti mengapa, mereka masih memejamkan mata. Kemudian Daniel meraih tangan kedua gadis itu dan wajah kedua gadis itu berubah sedikit merah sesaat. Dengan melakukan ini, Daniel juga ingin mencegah kedua gadis itu melihat adegan berdarah di Tian Tian Men yang sangat buruk bagi kedua gadis itu. Begitu saja, Daniel memimpin kedua gadis itu dan berjalan keluar, berjalan keluar dari gerbang surga, lalu dia membuka mulut untuk berbicara. Buka matamu. Kedua wanita itu membuka mata mereka dan menatap Daniel. Apakah kamu masih memegang tangan kami? Yosinyi berkata dengan senyum di wajahnya. Aduh, maaf. Daniel tersenyum canggung dan melepaskan tangan mereka. Aku akan membawamu kembali. Daniel berbicara. Biarkan aku menelepon ke rumah, kalau tidak kakek dan ayahku akan terburu-buru mati. San Bastian mengatakan sesuatu. Kemudian Daniel mengirim Yosinyi kembali terlebih dahulu dan kemudian mengantar San Bastian ke rumah San. Putra kakek San, San Jingguo, kepala keluarga San, San Youpeng, San Feng, dan San Zhiyun sedang menunggu di sini. Ketika mereka melihat San Bastian turun dari mobil, mereka semua pergi untuk menyambutnya dan mereka tidak bisa. T membantu tetapi bersantai. Siap Bastian, kamu membuat kakek khawatir setengah mati. San Jingguo menatap San Bastian dan berkata dengan suara yang dalam sambil menggenggam erat tangan cucunya. Kakek, maafkan aku, aku membuatmu khawatir. Kata San Bastian. Kakak Bastian, terima kasih telah menyelamatkan adikku lagi. San Feng memandang Daniel yang turun dari mobil dan berterima kasih. San Youpeng dan San Zhiyun di samping memandang Daniel dan yang terakhir menatap Daniel dengan warna aneh di matanya. Aku juga kebetulan bertemu, jadi aku menyelamatkan nonasan. Daniel berkata dengan ringan. Apakah kamu putra dari keluarga Bastian? San Jingguo memandang Daniel dan berkata. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Bastian. Kata Daniel langsung. Ngomong-ngomong, kakak Bastian, siapa yang berani menculik adikku? Aku tidak boleh membiarkan mereka pergi. Teriak San Feng dengan suara yang dalam, dengan kilatan dingin di matanya. Tian Men melakukannya. Kata Daniel. Tian Men dan yang lainnya sangat berani, mereka bahkan berani menyentuh cucuku, San Jingguo. San Jingguo berkata dengan tegas, memancarkan aura pembunuh yang kuat dari tubuhnya, membawa kekuatan besi dan darah. Mereka tidak ada lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Daniel melanjutkan. Dahi. Ekspresi keraguan muncul di mata San Jingguo dan yang lainnya. Kamu akan tahu besok, aku akan kembali dulu, sudah terlambat. Kata Daniel. Hanya dalam perjalanan, aku ingin kembali, jadi kamu bisa memberiku tumpangan. San Xiun memandang Daniel dan berkata. Baik. Daniel mengangguk, dan pergi dari sini bersama San Xiun. Kamu Peng, pergi dan periksa, apa yang terjadi? San Jingguo menatap San Yopeng dan berkata, San Yopeng mengangguk. Di dalam mobil Daniel, San Xiun memandang Daniel dari waktu ke waktu. Nona San, apakah kamu jatuh cinta padaku? Terus menatapku. Daniel tersenyum ringan. Siapa yang jatuh cinta padamu? Kamu terlalu narsis. Wajah San Xiun sedikit memerah, menunjukkan rasa malu seorang wanita kecil. Benarkah sebagian besar wanita akan jatuh cinta padaku jika mereka bersikeras menatapku lebih dari 10 detik? Sudut mulut Daniel mengangkat senyum jahat. Kau benar-benar narsis. San Xiun menatap Daniel dan melengkungkan bibirnya. Tapi aku masih ingin mengucapkan terima kasih padamu, terima kasih telah menyelamatkan nyawa keponakanku. San Xiun berkata, Jika kamu tidak memberitahuku, aku pikir kamu dan San Bastian adalah saudara perempuan. Aku tidak menyangka kamu menjadi bibinya. Kata Daniel sambil tersenyum. Apa aku masih sangat muda? Ada cahaya di mata San Xiun. Kamu masih sangat muda, dan kamu meminum piliongian ku, sekarang kamu lebih muda darimu. Keponakan itu masih lebih muda. Kata Daniel. Kalian benar-benar pandai berbicara. San Xiun menatap Daniel dengan kilatan cahaya di matanya. Segera Daniel pergi ke Taman Chams, di luar vila San Xiun. Maukah kau mengundangku masuk dan duduk? Daniel melihat San Xiun turun dari mobil, dan berkata tanpa sadar. Tunanganmu ada di vila tidak jauh, apa yang ingin kamu lakukan? San Xiun menatap Daniel dengan penuh arti. Saya tidak ingin melakukan apa-apa, hanya duduk dan mengobrol, minum dan minum, jangan salah berpikir. Daniel sedikit tersenyum. Saya khawatir bagaimana jika Anda berhubungan seks setelah minum. San Xiun memandang Daniel dan berkata, Kalau begitu aku akan minum denganmu saat bibimu datang hari itu, jadi kamu tidak perlu takut. Mendengar kata-kata Daniel, wajah cantik San Xiun sedikit memerah, mengingat apa yang terjadi malam itu, jika dia tidak datang ke bibinya, mungkin dia akan menjadi orang ini sekarang. Tapi lain kali, aku pasti akan menerobos lampu merah, bahkan jika itu adalah pertempuran berdarah. Setelah Daniel selesai berbicara, dia pergi dengan mobil. Nakal. San Xiun meludah dengan wajah memerah, matanya penuh rasa malu. Kembali ke vila, Tian Tian Tu, Jian Yun, dan Leng Feng semuanya telah kembali. Apakah semuanya sudah selesai? Kata Daniel. Tuanku, semuanya telah ditangani. Jian Yun berkata langsung, Baiklah, mari kita semua pergi istirahat. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia masuk ke vila, Rizka dan Bastian Suwe masih duduk di ruang tamu. Kau kembali. Melihat Daniel kembali, Rizka berdiri dan berkata, Nah, kamu masih tidur? Daniel berkata dengan ringan, Kakak Bastian, aku mau tidur dulu. Bastian Suwe berbicara, bangkit dan kembali ke kamarnya. Urusan Yan Jing telah diselesaikan. Saya berencana untuk kembali ke Tian Hai dalam dua hari. Kapan Anda berencana untuk kembali? Rizka memandang Daniel. Dalam beberapa hari, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di Yan Jing. Saya akan kembali setelah semuanya selesai. Daniel berkata sambil memeluk Rizka, dan mencium bibirnya dengan lembut. Bab 917. Bagus. Rizka mengangguk. Setelah bosan dengan Rizka untuk sementara waktu, Daniel kembali ke kamar, dan Bastian Siu-Siu langsung bergegas keluar, berbaring telentang, menggosokkan kepalanya ke jari Daniel dengan cincin syura. Kalian ingin kristal darah, bukan? Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia mengeluarkan beberapa kristal darah. Melihat kristal darah, Bastian Siu-Siu berteriak kegirangan, menelan semuanya dalam satu tegukan, lalu berlari ke samping untuk mencernanya. Hampir tidak ada lagi kristal darah, dan sepertinya kita harus mencari sumber pelatihan lagi. Daniel melihat kurang dari beberapa lusin kristal darah di cincin syura dan bergumam pada dirinya sendiri. Duduk bersila di tempat tidur, Daniel mengeluarkan lusinan kristal darah, mengoperasikan seni tubuh hegemoni dintang sembilan, dan mulai dengan panik menyerap energi dalam kristal darah, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, berdampak pada tahap akhir dari tahap kondensasi ki. Di rumah San, San Jingguo terkejut saat mendengar kata-kata San Yopeng. Mengapa Anda mengatakan bahwa Tianmen dihancurkan? San Jingguo terkejut. Itu benar, markas Tianmen dan semua benteng Tianmen di anjing semuanya terbakar setengah jam yang lalu dan semuanya terbakar menjadi abu, dan semua anggota Tianmen itu terbunuh. Namun, menurut situasi di tempat kejadian, seseorang harus terlebih dahulu membantai dan membunuh semua orang dari Tianmen, dan kemudian membakar untuk menghancurkan mayat-mayat itu. San Yopeng berkata dengan suara yang dalam. Pengaruh Tianmen di anjing tidak kecil. Saya tidak menyangka kungfu akan musnah dalam waktu sesingkat itu. San Jingguo berkata dengan ringan. Ayah, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Daniel? San Yopeng menatap San Jingguo. Apakah Anda mengatakan bahwa Tianmen sudah tidak ada lagi? San Jingguo berkata dengan suara yang dalam. Benar, jelas dia sudah tahu bahwa Tianmen dihancurkan, dan dia menyelamatkan Bastian lagi. Aku meragukannya. San Yopeng curiga. Apakah Anda menduga bahwa Tianmen ini dihancurkan oleh Daniel ini? San Jingguo melirik San Yopeng. Itu benar. Menurut kesimpulan saya, itulah yang dia katakan. San Yopeng mengangguk. Ini tidak mudah. Setelah datang ke Yanjing hanya beberapa hari, dia telah melakukan begitu banyak hal sensasional. Benar-benar sangat berisik. Yang terpenting dia masih bisa hidup sampai sekarang. Hebat. Aku tidak menyangka Pak Tua Bastian memiliki cucu yang begitu kuat. Sayang sekali dia buta. Dia mengusirnya saat itu. Dia merindukan seorang jenius. Putra ini bahkan lebih memberontak daripada ayahnya saat itu. Tuhan. San Jingguo menghela nafas. Waktu berlalu, dan hari baru tiba dalam sekejap mata. Hari ini, Yanjing sekali lagi menjadi sensasi, dan berita besar sekali lagi menyebar ke seluruh Yanjing. Sebagai penguasa pasukan bawah tanah Yanjing, Tianmen dikenal oleh semua orang di Yanjing, dan sangat kuat, kecuali delapan keluarga besar dan pemerintah Yanjing. Tianmen ini tidak menganggap serius keluarga manapun, dan keluarga lain sama sekali tidak berani menyinggung raksasa ini, Tianmen ini dapat dianggap merajalela di Yanjing. Saya tidak menyangka akan musnah dalam semalam, dan semua anggota Tianmen terkubur di lautan api tanpa kecuali, yang sungguh tidak bisa dipercaya. Namun, orang luar hanya tahu bahwa Tianmen terkubur di lautan api, tetapi mereka yang memiliki status dan kekuasaan tertentu tahu bahwa Tianmen dihancurkan oleh seseorang, dan semua orang terbunuh. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Keluarga situ. Hari ini, sekelompok orang misterius datang dari keluarga situ. Di aula keluarga situ, kepala keluarga situ, situ Cheng, putra situ Yun Tian, situ Yun Hai, dan putri situ Qian berkumpul di sini. Ada juga seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah keriput, dan matanya sedikit mendung, itu adalah si Tulei, lelaki tua dari keluarga situ. Tetapi saat ini mereka semua hanya berdiri, dan duduk di kursi pertama adalah seorang pria paruhbaya dengan gaun panjang dengan gaya rambut kuno. Aura pria paruhbaya ini tertahan, matanya acuh tak acuh, dia tidak mengeluarkan nafas, tetapi memancarkan aura yang terlepas. Berdiri di sampingnya adalah beberapa pria berpakaian gaun panjang, berpakaian seperti orang kuno, masing-masing bernafas panjang, dan pelipisnya penuh dan menonjol, mereka terlihat seperti tuan sejati. Ping Hufa, ini adalah perkembangan keluarga situ di Anjing dalam beberapa tahun terakhir. Setelah si Tulei meriwayatkan, dia membuka mulutnya dan berkata, Ya, ya, dalam beberapa dekade, itu telah berkembang menjadi salah satu dari delapan keluarga besar di Anjing. Setelah, kamu telah memenuhi harapan keluarga situ. Pria paruhbaya itu berkata dengan ringan, Terima kasih atas pujian Anda, inilah yang harus saya lakukan. Setelah membungkuk dan berkata, Tapi tidak cukup hanya menjadi salah satu dari delapan keluarga besar. Kali ini keluarga itu lahir, dan aku dikirim ke sini untuk membantumu menjadi keluarga pertama di Anjing. Saat itu, tujuh keluarga besar lainnya harus tunduk pada situ family, Fud, kalau tidak, tidak perlu ada. Pria paruhbaya itu mendengus dingin. Terima kasih Ping Hufa. Situ Lai berkata lagi. Selain masalah ini, ada satu hal lagi yang penting, yaitu menemukan pedang jahat kuno Ming Hongdao. Pria paruhbaya itu berkata dengan suara yang dalam. Pedang jahat kuno Ming Hongdao. Ekspresi terkejut muncul di mata si Tulei dan si Tucheng. Itu benar, pisau ini telah lahir, dan seharusnya jatuh ke tangan seseorang di dunia sekuler. Anda mencoba mengirim orang untuk memperhatikan. Pedang berharga siapapun yang memancarkan roh jahat yang kuat, kemungkinan besar itu adalah Ming Hongdao. Kamu harus segera melaporkannya. Begitu kamu menemukan Ming Hongdao, keluarga pasti akan menghadiahimu. Pria paruhbaya itu melirik si Tulei dan yang lainnya dan berkata, Dimengerti, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Ming Hongdao ini. Si Tulei berbicara, lalu menatap si Tuyuntian, menatap pria paruhbaya itu dan berkata, Ping Hufa, ini cucuku si Tuyuntian. Dia telah berbakat sejak dia masih kecil, tapi sekarang dia berada di tahap tengah alam kondensasi Ki. Saya berharap dia bisa menjadi anggota keluarga dan dibudidayakan oleh keluarga. Yah, bakatnya tidak buruk. Meski dia bukan jenius yang hebat, selama dia bekerja keras dan berlatih, tidak akan sulit untuk menjadi master top di alam suci di masa depan. Demi kontribusi si Tulei kepada keluarga, aku berjanji padanya untuk bergabung dengan keluarga si Tuyuntian. Aku akan menghadiahimu ramuan ini, yang dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dengan lambayan tangan pria paruhbaya itu, sebuah pil jatuh ke tangan si Tuyuntian. Yuntian, cepatlah dan terima kasih, pelindung Ping. Si Tulei dengan cepat menatap si Tuyuntian dan berkata, Terima kasih Ping Hufa. Si Tuyuntian mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Oke, tentu saja, selama kamu melakukan sesuatu untuk keluarga dengan sepenuh hati, keluarga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pria paruhbaya itu berkata dengan ringan. Champs Garden, di sebuah vila di tengah gunung. Daniel bangun dari latihannya, berjalan keluar ruangan, dan melihat Jisanyang, Sophia, dan lainnya.